Assalamualaikum, selamat datang di channel Jalan-Jalan kita Untuk destinasi pertama kita yaitu berkunjung ke Flora de Castile Ada yang udah tau belum nih, kira-kira ini di daerah mana ya? Sebelum lanjut aku kasih tau, di klik dulu yuk, tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya nanti kalian bisa tau video Jalan-Jalan terbaru dari kita Oke, kali ini kita akan berkunjung ke daerah Subang Yang belum tau alamat lengkapnya, udah kita cantumin ya di atas Kalau masih bingung sama arahnya, kalian bisa pakai Google Maps, keywordnya wisata de Castelo Ciater Kalau untuk area Jabodetabek bisa lewat Tol Cipali, kemudian keluar di gerbang Tol Subang ya teman-teman Nah, kalau udah keluar gebang Tol Subang, kalian bisa langsung belok kanan Untuk lokasinya sendiri, ini di pinggir jalan ya teman-teman Nanti dari kejauhan akan terlihat kastil warna-warni, jadi insya Allah gak akan nyasar Kalau kalian dari arah Subang, kalian akan melewatin dulu pintu keluar, baru setelah itu pintu masuk Jaraknya berdekatan kok di sebelah kanan jalan ya teman-teman Nah, ini aku kasih tanda Oke, bismillah Yuk kita masuk Untuk area parkirnya lumayan luas ya teman-teman Nah, ini kita masuk dulu Oke Nah, itu lurus Bagian motor di sebelah sana Dan ini belok kiri bagian mobil Untuk jam operasionalnya sendiri Flora de Castelo buka dari jam 8 sampai jam 5 ya teman-teman Jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga protokol kesehatan Oke, ini dia pintu masuknya Karena lagi musim hujan, jadi lantainya agak licin nih teman-teman Jadi, kalian yang bawa anak-anak kecil untuk selalu diawasin ya Dan tetap hati-hati pastinya Dimana nih, bagian depannya aja udah cantik banget kayak gini Apalagi bagian dalemnya Langsung cek aja yuk Oh iya, sebelum ke loket karcis Kita diwajibkan untuk scan kartu vaksin ya teman-teman Nah, ini untuk harga tiket masuknya Terjangkau banget bukan Untuk anak yang tingginya di atas 90 cm Dikenakan tiket ya Oke, kita udah dapet tiketnya Jangan lupa sebelum masuk Pengecekan tiket dan suhu tubuh dulu Masya Allah banget ya Begitu kita masuk Kita akan disukurkan dengan pemandangan yang luar biasa Cantiknya nih teman-teman Kalau menurut kalian Dimana nih? Udah kayak istana beneran apa belum? Coba deh Masya Allah Oke lanjut Ini view di depan kastil Ada banyak tanaman-tanaman cantik Berwarna-warni Dan juga ada air mancur Aku yakin deh 100% Pemandangan disini tuh bikin kalian betah Lama-lama untuk disini Nah, kalau yang satu ini Pasti deh favorit anak-anak Jadi, favorit kalian Background yang mana nih? Mickey Mouse Air mancur Atau kastil Atau pemandangan yang indah satu ini Oke Kita masuk ke area indoornya yuk Kira-kira ada apa aja ya Di dalam Nah, begitu kita masuk area indoor Kita akan disambut dengan tanaman-tanaman hijau Seperti ini teman-teman Bikin menambah kesan adem Dan sejuk pastinya Oh iya Di sisi sebelah kanan Juga ada pemandangan yang gak kalah Cantik dong Nah, ini tuh ada Hingi flower gitu Kayak sejenis Bunga palsu Bergantungan gitu teman-teman Viewnya Super duper cantik ya Gimana menurut kalian? Tempat ini cocok gak? Buat spot foto favorit Dan oke Sekarang kita lanjut lagi Ini sisi sebelah kiri Bisa dilihat juga Ini tempatnya juga gak kalah adem ya Teman-teman Karena banyak tanaman-tanaman hijau Dan rumput sweet atis juga Kita juga bisa duduk lagi Dan disini loh teman-teman Oke Karena anak-anak udah lapar Jadi langsung aja ya Kita cari makanan Kalau menurut aku Disini Lumayan banyak ya Menunya Ada mulai nasi liwet Nasi ramos Jus buah Indomie Roti bakar Berhubung kita lagi pengen yang manis-manis Jadi kita pengen beli roti bakar aja deh Oke Selagi kita pesen Yuk kita lihat Keindahan sekeliling Gimana Gimana Kira-kira kalian udah catu cinta belum Sama tempat ini Nah oke Kita hitung dulu ya Totalnya Ini harganya Kita beli roti bakar Sama waffle Terus kita beli juga Indomie Sama topping Oke Kita bayar dulu Sekarang dikasir Notanya kita berikan ke mbaknya Dan kita akan diberikan struk Untuk ditukar dengan makanan Nah karena pesanan kita masih lama Jadi Kita jalan-jalan dulu yuk Sambil lihat Area selanjutnya Oke Untuk area ketiga ini Konsepnya tuh kayak Sangkar-sangkar burung gitu teman-teman Tapi tetep dengan Full color ya Keren banget sih ini Penasaran gak Pengen masuk Oke Kita masuk ya Kita lihat View-nya secantik apa Wow Bener-bener ini teman-teman Masya Allah Tabaraka Allah Pokoknya Kalau kalian kesini tuh Bener-bener deh Gak berhenti Muji Karena saking cantiknya Yuk kita lanjut lagi Kalian penasaran gak sih Sama sangkar burung yang paling besar itu Karena kita penasaran Jadi Kita masuk aja ya Kita interview Ada apa sih disini Tentunya dan pastinya Ada pemandangan yang luar biasa juga disini teman-teman Super duper bagus Nah ini tuh proyek ke depannya Kayaknya mau dibikin kahkil lagi teman-teman di belakang Sama jembatan gitu Tapi untuk akses masuknya kita belum boleh ya Karena masih dalam tahap pembangunan Jadi ini tuh konsepnya Kayak jembatan layang gitu teman-teman Tapi di atas Pemandangan dan perkebunan teh pastinya Nah ini kita zoom Hasil yang akan datang Pasti bakal Cakap banget ya Nah oke Kita kembali ke indoor yuk Oke ini kita udah di dalam Jadi kita mau sampai seginap Sama makan dulu ya Oke teman-teman Jadi nanti kalau kita beli makanan Nanti kita dikasih ini Alat ini Nanti kalau pesanan udah jadi Alat ini bunyi deh Nah ini kan udah bunyi Jadi kita ambil dulu ya Kita makan dulu ya teman-teman Sebelum kita pulang Lanjut untuk lihat view berikutnya Jadi disini tuh ada area rooftop gitu teman-teman Dengan view perkebunan teh yang super sejuk pokoknya Nah disini juga ada toilet ya teman-teman Sama musola Tetapnya bersebelahan persis dengan rooftop yang tadi Nah karena ini udah sore Dan juga mau tutup tempatnya Jadi kita langsung pulang aja ya Oke terima kasih ya teman-teman yang udah setia menonton Sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Bye 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 bye